Hai Sobat, jumpa lagi dengan kami di channel Rudy Beragam yang membahas seputar eksperimen, ide kreatif, tutorial, tips, dan trik yang bermanfaat di kehidupan kita sehari-hari. Jadi pada kesempatan kali ini kita berbagi tips atau trik bermanfaat yang terahasia alias jarang orang ketahui hanya dengan mengandalkan pasta gigi ini saja kita dapat mengatasi permasalahan pada smartphone Android kita dengan mudah. Tips, trik apakah itu? Teman-teman tonton saja video ini hingga selesai agar teman-teman paham dan dapat melakukan cara yang sama seperti pada video ini. Oke, mari kita mulai. Seperti yang terlihat ini adalah smartphone Android milik kita jadi kita akan membuka silikon smartphone ini untuk melihat kondisi bagian belakang seperti apakah tampilannya setelah sekian lama terbungkus oleh silikon ini. Oke, kita buka dan saksikan bersama seperti apakah kondisi tampilan bodi belakang smartphone ini. Nah, ini sudah terbuka. Coba lihat teman-teman, bodi belakang smartphone ini terlihat sangat kusam bagaikan sebuah pulau. Jadi, kita akan mencoba menghilangkan jamur ini menggunakan odol atau pasta gigi tadi yang pertama sekali kita coba bersihkan dengan air biasa saja. Baiklah, akan kita lap-lap dulu menggunakan kain ini hingga mengering. Ini adalah air bersih biasa tanpa ada campuran apapun dan kita akan teteskan air ini ke permukaan bodi smartphone yang berjamur ini apakah air ini mampu mengangkat jamur pada bodi smartphone ini. Kita dengan jari saja dapat juga menggunakan kain dengan cara dicelupkan lalu kita basahi seperti ini dengan mengoleskan air ini hingga merata. Jika sudah seperti ini, langsung kita lap saja menggunakan kain yang lembut, boleh juga menggunakan tisu jika ada. Bisa terlihat masih ada bercak jamur teman-teman, mungkin kalian pernah juga melakukan hal ini mengandalkan air biasa dan hasilnya pun sangat kurang memuaskan bukan? Nah, sekarang kita akan menggunakan pasta gigi ini diawali dengan mengoleskan air pada permukaan casing smartphone ini. Jika sudah merata, lalu saatnya kita mengoleskan pasta gigi ini ke seluruh bodi casing smartphone ini hingga merata. Keluarkan sedikit atau secuil saja, sudah cukup, tidak perlu banyak-banyak. Lalu langsung kita oleskan saja seperti ini. Oles-oleskan hingga merata mengenai bodi yang berjamur ini. Jika terlalu kental, tambahkan air kembali, lalu oleskan seperti pada awal tadi. Oleskan hingga air tersebut tercampur merata pada pasta gigi ini. Ini masih terlalu kental, kita tambahkan kembali air bersihnya. Perlu diperhatikan jangan sampai mengenai pengaman sidik jari smartphone ini ya teman-teman. Ntar dapat mengganggu atau merusak pengaman sidik jari pada smartphone yang teman-teman miliki jika melakukan cara yang sama seperti ini. Jika sudah, kita diamkan dulu sekitar 5 menit supaya kinerja pasta gigi ini maksimal. Setelah 5 menit berlalu berikutnya, akan kita lap-lap menggunakan kain ini. Jika teman-teman punya, dapat juga menggunakan tisu kering maupun basah. Karena tidak ada tisu, kita menggunakan kain lembut saja. Saya yakin, buah hasil dari cara atau trik yang kita lakukan ini akan sangat memuaskan. Mengapa demikian? Karena odol atau pasta gigi tersebut terdapat kandungan yang dapat mengangkat kotoran seperti karat, bau-bau, karang, dan pencegah berlubang pada gigi. Apalagi cuma jamur seperti pada casing smartphone ini. Nah, pengalapan odol pun sudah selesai. Berikutnya, olesi dengan air kembali supaya terlihat lebih ginclong. Lalu kita lap kembali hingga benar-benar kering. Karat atau karang pada gigi saja takluk dibuatnya. Apalagi cuma jamur pada bodi smartphone ini. Tentu ini sangat mudah baginya. Oke, ini sudah selesai. Kita lihat lebih dekat hasilnya seperti apa. Nah, teman-teman, inilah hasil akhirnya. Cara membersihkan casing smartphone hanya dengan pasta gigi. Oh iya, untuk pasta giginya bebas merek apa saja. Bagaimana? Terlihat ginclong kan? Tanpa ada bercak jamur sedikit pun setelah diolesin pasta gigi terlihat sangat berbeda dengan menggunakan air bersih tadi. Oke, teman-teman. Jadi seperti itulah cara menghilangkan jamur pada perangkat smartphone cukup menggunakan pasta gigi ini saja. Jika video ini bermanfaat, berikan like dan subscribe-nya. Terima kasih telah menonton. Dadah! Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton.